Halo teman-teman Furi, hari ini Furi mau bahas mengenai sesuatu yang lagi viral karena sesuatu yang lagi viral ini berarti ada lebih dari 3 sampai 4 infotainment yang menanyakan hal yang sama gitu dan beritanya terus-terusan diulang jadi sayang kalau misalnya Furi gak upload secara lengkap di youtube channelnya Furi Harun gitu. Jadi ini mengenai Mas Ruben Onsu tapi bukan mengenai Santetnya tetapi mengenai keputusannya Mas Ruben dengan istrinya Sarwenda yang akhirnya mengadopsi Bertrand Peto gitu. Jadi ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa keputusan Mas Ruben dan istrinya untuk mengadopsi Bertrand Peto ini adalah untuk buang sial atau untuk menaikkan pamor atau juga untuk meningkatkan ekonomi gitu. Nah mereka menanyakan kepada saya dari sisi siksen saya kira-kira apakah memang betul seperti itu atau tidak. Jadi dengan adanya permasalahan Santet terus juga kebakaran dan sebelumnya juga ada kesurupan masal memang seperti yang sudah pernah saya utarakan sebelumnya memang ada orang yang tidak suka dan memang secara sengaja mengirimkan Santet kepada Mas Ruben. Tujuannya sudah pasti ingin menghancurkan tempat usahanya dan membuat Mas Ruben dan keluarganya juga tidak nyaman ya. Itu sebabnya dia dikirimi Santet di rumah dan juga di tempat-tempat usahanya. Nah namun seiring dengan berkembangnya berita nih di luaran gitu akhirnya saya lihat yang mengirimkan Santet ini yang sama-sama rekan artis ini yang memang sedikit jealous karena usahanya memang tidak terlalu sukses seperti Mas Ruben itu akhirnya dia ngerem gitu. Ngerem mungkin karena takut dibahas dan ketahuan atau mungkin dia juga capek dan lagi mencari cara yang baru gitu. Tapi saya sih berharap bahwa si orang yang mengirimkan ini segera sadar dan tidak mengirimkan Santet-Santet lagi kepada Mas Ruben. Dan kalau saya lihat memang Mas Ruben sudah ditangani oleh orang yang tepat dalam artian bahwa rumahnya, tempat usahanya, keluarganya juga sudah dipagari dan Mas Ruben juga lebih apa ya. Saya lihat beberapa waktu ini dia tingkat spiritualnya lebih tinggi, lebih sering berdoa gitu. Jadi dia tidak memilih untuk membalas mengirimkan Santet gitu. Jadi keputusannya Mas Ruben untuk mengadopsi Bertrand apa karena ingin buang sial? Sepertinya tidak ya. Karena kalau saya lihat memang Mas Ruben dan istrinya sangat tersentuh dengan cerita anak ini yang orang tua aslinya juga, orang tua kandungnya sudah bercerai. Dan dia juga memiliki suara emas gitu. Jadi bisa suatu saat nanti berkembang gitu. Jadi kalau saya lihat memang Mas Ruben cuma ingin mengembangkan bakat anak ini dan membantu gitu. Karena memang anak ini very talented gitu. Terus juga butuh support dari orang tua. Jadi kalau saya lihat justru kehadiran Bertrand ini memberikan nuansa baru gitu. Setelah kemarin-kemarin mungkin Mas Ruben sama istrinya agak-agak stres ya. Memikirin ini itu pemberitaan Santet dan lain sebagainya. Dengan kehadirannya Bertrand itu rumah tangga mereka diwarnai dengan canda tawa gitu. Dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi memang anak ini membawa kebahagiaan tersendiri. Tapi terlepas dari itu semua setelah dihitung-hitung angkanya memang Bertrand Peto. Apabila memang dia diasuh oleh Mas Ruben Onso dan juga Mbak Sarwenda. Q-nya angkanya memang bagus. Artinya memang kedua belah pihak mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini bukan hanya dari sisi materi loh teman-teman. Jadi keberuntungan dalam sisi kebahagiaan. Jadi si Bertrand ini memberikan kebahagiaan buat Mas Ruben dan Mas Ruben pun seperti itu gitu. Jadi bukan hanya masalah fasilitas, keuangan, sekolah dan lain-lain. Tapi kasih sayang yang dia butuhkan, support yang dia butuhkan. Akhirnya dia dapatkan dari Ruben. Dan ini menurut saya gak ada salahnya ya. Di saat suami istri yang lagi dikenakan, apa yang lagi kena masalah bertubi-tubi, apalagi masalahnya masalah yang gak kelihatan seperti santet gitu. Terus mereka udah stress banget, stress level tinggi. Sudah mengupayakan segala macam cara. Nah sekarang pada saat udah cooling down gitu, udah mulai membenahi lagi kehidupannya mereka. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang harus mereka perbaharui gitu dari kejadian-kejadian masa lalu yang dia lalui gitu. Ya akhirnya dengan kehadirannya anak baru ini yang memberikan nuansa dan kebahagiaan baru. Dan I think it was normal ya. Sangat normal untuk pasangan suami istri siapapun. Dan gak ada orang yang namanya ngadopsi anak buat buang sial. Gak ada. Meskipun semua anak itu memberikan keberuntungan dan kebahagiaan, tapi saya rasa juga Mas Ruben tidak seperti itu ya. Untuk buang sial dan lain-lain. Karena sialnya memang udah kebuang sih. Karena sudah ditangani oleh orang yang tepat. Jadi itu aja. Buat yang pengen tahu, itu jawaban details-nya Furi. Karena kalau Furi lihat di TV, suka banyak yang dipotong-potong-potong jawabannya. Terus nanti hari ini masuk segmen A, di infotainment A. Lalu besok masuk segmen B. Jadi sedikit-sedikit. Nah sekarang Furi bikin penjelasannya secara keseluruhan dan secara langsung. Oke? Thanks for watching. Dan mudah-mudahan cukup dimengerti oleh semuanya. Sekali lagi, kalau ada yang salah-salah kata, Furi minta maaf. Karena kebenaran semuanya hanya milik Allah aja. Oke, see you on the next news on lagi viral di YouTube channelnya Furi Harun. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.